Intro Hai semua bersama lagi dengan ringkasan pelajaran Constant Connection untuk pelajaran yang keempat yang bertajuk berdiri untuk yang benar Bersama saya sahabat sepelanan pendeta Wizi How are you my friend Pastor Wizi? I'm fine Dan kami juga bersama dengan seorang pelajar yang sedang menuntut di Asia Pacific International University Dan sebelum kita pergi kepada perbincangan selanjutnya mari kita berkenalan Hai how are you? I'm fine thank you We just have a few questions for you First is could you please tell us your name and what major are you taking you're taking here in AIU? My name is Grace and I'm taking education Ah taking education major So yeah so another question is how long have you been studying here? One year and a half One year and a half I suppose that you can speak Thai a little bit am I right? Ya only a little bit Only Ah only a little bit Another question that I forgot Where are you from actually? Saya pandai masak nasi Bani Pandai masak nasi? Semandak sahabat pula ini Ah iya napa tidak kasih tau lo Ah iya napa tidak kasih tau lo Ah iya ngga akan tanya Kalau begitu mari kita cakap sahabat Kembali lagi kita akan berbincang tentang pelajaran kali ini Yaitu berdiri untuk yang benar Jadi Grace kau beli tolong kak Baca dulu itu ayat kunci kita Dalam Roma 1 ayat 17 mengatakan Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Boleh saya terus bertanya mengenai ayat ini? Perkataan di dalamnya itu merujuk kepada apa? Ah Grace ada soalan Pastor Wizi Dia bilang kan Yang dalam ayat kunci itu Ada itu perkataan di dalam Apa bermaksudnya itu? Oke terima kasih soalan itu Grace Saya ucapkan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan kami Para belia dimana saja berada saat ini Untuk memahami ayat ini Grace Dan kita semua para belia Kita harus membaca juga ayat yang sebelumnya Yaitu ayat yang ke-16 Saya ingin membaca ayat ini ya Sebab aku mempunyai keyakinan yang koko dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Jelas disini bahwa di dalamnya itu Merujuk kepada Injil yang dibawakan Dan yang diberitakan oleh Rasul Paulus So Injil itu bukan sahaja menyatakan kebenaran Allah Tetapi Injil adalah kekuatan Allah Itulah maksudnya itu Oh jadi di dalamnya itu merujuk Itu merujuk kepada Injil Jadi Grace Boleh paham sudah sikit-sikit Ada soalan lagi ya? Ada lagi soalan Saya ada soalan mengenai orang benar akan hidup oleh iman Bagaimana nih ya? Adakah dia bermaksud bahwa orang yang memiliki iman Itu dia akan terus mempunyai kehidupan walaupun sudah mati? Nah satu soalan lagi Orang yang hidup dalam iman Kalau sudah mati Bagaimana dia boleh hidup lagi? Jadi Pak Serwizio boleh lagi kah? Itu soalan Bagus juga itu soalan ya Kita mau tahu bahwa ini kan sebab Mana tahu orang sudah mati Boleh hidup kembalikah Bagaimana maksudnya Ayat cakap begitu Orang benar akan hidup oleh iman Dia bilang Jadi Oh sebenarnya sama sekali tidak Ya sama sekali tidak Maksud begitu Tidak bermaksud begitu Bukan itu yang dimaksudkan Ayat itu kan Terdapat di dalam Habakuk 2 ayat 4 Jadi mari kita baca Sesungguhnya Orang yang membusungkan dada Tidak lurus hatinya Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya Jadi pada zaman Habakuk ini Orang-orang kasdim ini Di Babylon maksudnya Datang menyerang dan Habakuk juga Salah satu daripada orang Israel yang diserang Dan pada waktu itu Dia mendapat Dia mendapat penghiburan Daripada firman ini Dan dia dihiburkan dengan kepastian Akan selamat dan terlindung Kali karena iman mereka kepada Tuhan Jadi kalau bagi Paulus pula Dia mau menekankan sesuatu Bahwa hanya melalui percaya saja Iman saja Iman saja kepada Yesus Barulah manusia Mendapat kehidupan kekal itu Oh Terima kasih pendeta Wizi Jadi artinya Orang yang hidup Oleh karena iman ini Mereka ini Akan hidup oleh sebab Mereka Sandarkan Kekuatan dan juga Pengharapan mereka dalam Yesus Jadi begitu Terima kasih Grace Terima kasih pendeta Wizi Jadi kita balik lagi dengan tajuk pelajaran kita Berdiri untuk yang benar Kalau kita lihat Dari perjanjian lama Juga perjanjian baru Kita boleh nampak Dan cari banyak orang Dan juga banyak kisah-kisah Dimana Ada orang semua ini Hidup Dan Mempertahankan iman Jadi Grace dan Pastor Wizi Kita kongsi nanti ya Jadi saya mula dulu Bagi saya Saya suka dengan cerita Yusuf Yusuf Dia sudah kena jual oleh abang-abang dia Dan dia dibawa menjadi hamba Di Mesir Di rumah Potifar Dan dalam rumah Potifar itu Yusuf Kerja dia sebagai Ketua Dalam segala Harta benda untuk Si Potifar Tapi Masalahnya Yusuf Mungkin dia Dia memang handsome ini Dia tegap dan Memang masih muda Istri Potifar Mau goda dia Mau kuntik-kuntik dia Mau Bawa dia tidur Tapi Ingat Yusuf kuat Dia tidak mau tidur Dengan istri Potifar Dia tolak Sekeras-kerasnya Dan akhirnya Istri Potifar Tidak puas hati Dia kasih Fitna si Yusuf Dan akhirnya Yusuf Dimasukkan dalam penjara Kita nampak Yusuf Dia betul-betul Berdiri Untuk Kebenaran yang Dia tahu Dia tahu Apa batas Dia sebagai hamba Dan dia juga tahu Apa yang benar Di mata Tuhan Jadi Siapa seterusnya Grace Bagi saya Saya suka Mengenai cerita Daniel Satu perintah Telah dikeluarkan Dalam kerajaan Darius Dimana tidak Seorang pun Boleh menyembah Mana-mana dewa Ataupun manusia Selain Kepada raja Selama 30 hari Tetapi Daniel yang Mengetahui perintah Itu Dia tidak peduli Dia terus Menyembah Tuhan Tuhannya Jadi Oleh sebab Perbuatan Daniel Dia telah Dimasukkan Di dalam Gua singa Dan Semasa Dia berada Di dalam Gua singa Dia tidak Sama sekali Tidak diganggu Oleh singa tersebut Disitu kita boleh Melihat bahwa Tuhan Dia sedang Melindungi Daniel Daripada Gigitan singa Tersebut Dan disitu Kita melihat Bahwa Daniel Dia berdiri Untuk kebenaran Cerita Tentang Daniel Pasar Wizi Oke Terima kasih Saya pun Ada sesuatu Yang ingin Dikongsikan Cerita yang Terdapat Di dalam Injil Cerita Yesus Kristus Mengenai Orang Samaria Yang baik hati Oke Ceritanya Begini Saudara-saudara Pada suatu Kali Seseorang Yang Dari Yerusalem Dia mau Pergi ke Jericho Dia mau Pergi ke Jericho Kita tidak tahu Apa tujuan Dia Tapi dalam Perjalanan Itu Dia telah Dirompat Dipukul Dan akhirnya Dia hampir Mati Dan terlantar Seperti Seperti Orang yang Sudah tidak ada Nyawa Tidak harapan Jadi Pada waktu itu Laluhlah Seorang Imam Yang bertugas Ya Imam yang bertugas Di Kaabah Setiap hari Dan lalu Dia melalui Tempat itu Dan Kamu tahu Apa yang terjadi Kita harap-harap Dia tolong orang itu Ataupun Bantu orang itu Tetapi Apa yang terjadi Dia Mengalihkan Haluannya Dan pergi ke Laluan yang Jauh lain Dan meneruskan Perjalanan Tidak lama kemudian Seorang lagi Yang orang penting Orang penting Dalam agama Yahudi Yaitu Orang Lewi Orang Lewi ini Orang yang terpilih Untuk melakukan tugasan Di Bait Suci Dan Mereka ini adalah Orang-orang yang Boleh diharap Selalu Melakukan yang baik Tetapi Dia melalui tempat itu Dia melihat Dan dia pun Mengikut Seperti yang Imam tadi itu Tidak Merasa kasihan Ataupun Mungkin Dia takut Kalau dia Terlibat Dengan orang Ataupun Ya bagaimanapun Dia tidak mau tolong So Yesus meneruskan Ceritanya bahwa Seorang Samaria Seorang Samaria Melalui tempat itu juga Nah Pada waktu Dia melihat Orang yang terbaring itu Sudah terlantar Separuh mati Dia melihat Begitu Kasian dia Sama orang itu Dan Dia turun dari Keledai Dan dia terus Mengambil minyak Untuk menuang Di badan yang luka Dan mengambil orang itu Dan menaikkan di Keledai Lalu dia bawa Ke hospital Ataupun di tempat Rumah Rehat Yang boleh Dimana Orang yang tadi itu Yang dipukul itu Mendapat rawatan So Apa yang saya ingin Katakan disini Yalah Orang Samaria itu Bukan saja Baik hati Tetapi Dia berdiri Atau melakukan Apa yang benar Dalam kehidupan ini Wah Cerita tentang Yusuf Kita dengar Cerita tentang Daniel Kita dengar Cerita tentang Orang Samaria Saya sangat Diberkati Dan Saya ingin Pantulkan Saya mau bagi ini Balik kepada Kamu yang sedang Mendengar Melihat Dan Fikirkan ini Bila kali terakhir Kamu dan saya Berdiri untuk Yang benar Fikirkan Dan di masa depan Nanti pasti Kamu dan kita semua ini Akan berhadapan Kita ini akan Menemui satu Situasi Dimana Saya mesti pilih Samada saya mau Buat apa yang Saya tahu benar Ataupun Saya tidak peduli Dengan perkara itu Oleh itu Kita juga Memohon pimpinan Daripada roh suci Anak-anak muda Semua kita Kita perlu roh suci Supaya kita dapat Melakukan Hal-hal yang benar Berdiri Sekalipun Nyawa kita harus Diancam Berdiri Untuk melakukan Apa yang kita tahu Benar Jadi Saya mau mengucap Saya mau terima kasih Mengucap terima kasih Pada Grace Juga pendeta Wizi Yang sudah bersama Dalam ringkasan ini Dengan itu Kami mengucapkan Semoga kita Anda semua Akan diberkati Dan juga semua Anda Akan melakukan Hal yang benar Terlumah sekali Hal yang benar Di mata Tuhan Dengan itu Sekian saja Ringkasan pelajaran Kona Stone Connection Untuk kali ini Seperti biasa Kami mahu Menorong Anda Untuk Like Dan Share Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan memberkati